Assalamualaikum sahabatku berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Ribbon Apa kabarnya hari ini? Semoga sahabatku selalu baik-baik saja Akhir-akhir ini Jawa Barat diguncang gempat terus Untuk sahabatku semua di udara, dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Dan diberi kesehatan serta keselamatan Dan di awal tahun ini, semoga harapan kita semua terwujud satu persatu Amin Sore itu langit-langit ditutupi mendung Gemuruh dari atas terdengar sangat keras Sesekali kilatan menyambar membuat orang-orang berhamburan masuk ke rumah Ani yang takut sendirian di dalam, ikut duduk bersama ibu dan nenek di teras Mereka menunggu saat-saat butiran hujan turun Kegiatan itu sering dilakukan orang-orang pedesaan untuk melepas penat Suasana di teras itu sangat hening Mereka sibuk menatap jalan dan mendung yang bergerak tertiup angin Ani yang sejak tadi memendam sesuatu Sudah tidak sabar ingin mengungkapkan pada mereka Ia rasa momen ini adalah momen yang pas Bu, besok aku mau izin pergi merantau Mendengar itu, Sontak, Larsi, dan Poniem kaget Mereka menatap Ani berbarengan Mendapat tatapan itu membuat Ani hanya bisa tertunduk Ucapan Ani membuat mereka shock Karena selama ini Ani tidak pernah membahas soal merantau Besok, memangnya kamu sudah melamar kerja? Larsi bertanya lebih dulu Sudah bu, aku sudah melamar di perusahaan dekat ibu kota Ani menganggup pelan Kabar itu tentu semakin mengejutkan mereka Astagandu, kamu kenapa gak bilang-bilang? Poniem selaku nenek Tentu lebih besar rasa khawatirnya Ani takut kalau kalian larang, bah Makanya Ani diam-diam melamar di perusahaan itu Tubuh dan kening Ani mulai berkeringat Larsi dan Poniem terdiam sebentar Mereka menanyakan soal perusahaan yang akan menjadi tempat Ani bekerja Ani menjelaskan Jika perusahaan itu sudah terjamin Banyak ulasan di internet soal perusahaan dan kesejahteraan karyawannya Kamu yakin sudah mengecek semua? Ibu takut kalau perusahaan itu ternyata abal-abal Larsi dihantam rasa bimbang dan khawatir Dia tentu tidak akan tega melepas Ani bekerja di tempat yang jauh Tempat di mana tidak ada saudara dan orang yang Ani kenal Sudah bu, aku sudah cek semua Perusahaan itu memang bagus dan bukan abal-abal Gaji yang akan Ani terima pun juga lumayan gede Ani tersenyum Senyum itu merupakan upaya untuk meyakinkan mereka Poniem menyahut ketika suasana sempat sepi sebentar Kamu akan berangkat kapan? Perusahaan menyuruh Ani berangkat besok mba Larsi dan Poniem yang masih kental dengan kejawen Mengambil kalender dan buku lama yang sudah usang Ani yang melihat tingkah mereka hanya bisa mengeritkan dahi Dia belum pernah melihat buku semacam itu sebelumnya Poniem meminta Larsi mengecek tanggalan Larsi cek tanggalan nasional dan jawa Ternyata besok Rabu lagi Poniem pun mengecek buku yang tadi ia ambil Ani yang penasaran ikut melihat Buku itu berisi angka-angka dan tulisan Aksara Jawa Itu buku apa mba? Ani bertanya dengan penuh rasa penasaran Sudah kamu diam dulu jangan ganggu Larsi menjauhkan Ani dari buku itu Poniem sudah menemukan yang dia cari Ternyata Rabu lagi menjadi pantangan orang Jawa pergi merantau Larsi yang mendengar penjelasan itu Langsung melarang Ani untuk pergi Apalagi di dalam buku itu tertulis Hari yang sangat buruk Kamu tidak boleh pergi Karena hari Rabu lagi sangat buruk untuk perantau Larsi bersikap tegas Tidak mau aku harus berangkat bu Karena bukan hanya aku yang butuh Tapi kita semua Ani menggeleng Aku tidak butuh uang sebanyak itu Yang aku butuh kamu sehat Selalu dekat dengan ibu Larsi juga tidak mau kalah Ani pun menjelaskan mengapa dia ingin merantau Sejak kepergian bapak Hidup mereka menjadi sangat susah Uang yang mereka dapat hanya bisa untuk makan sehari-hari Ani takut kalau misal ada rombongan menjenguk orang sakit Uang dari mana yang digunakan untuk menjenguk Selain itu Ani juga sering dihina oleh para tetangga Dia sering dikatakan beban keluarga Karena tidak mau bekerja seperti teman-teman sebaya Ani sudah tidak kuat dengan semua itu Keluhan itu membuat Larsi dan Poniem terdiam Kamu boleh merantau Tapi jangan besok Poniem mencoba menengahi Dan mencarikan jalan keluar Perusahaan memintaku berangkat besok mbah Karena kamis aku sudah harus menemui HRD Dan bekerja jika diinginkan Perjalanan ke sana memakan waktu Jadi tidak bisa berangkat dadakan Ani bersungut-sungut menjelaskan Poniem yang juga sama keras kepala Berdiri dan melarang Ani Kini nada suaranya sangat keras Dan menunjukkan ketegasan dari seorang nenek Selain itu cara itu adalah Cara dia menjaga Marwah Sebagai orang Jawa Yang berpegangan pada kepercayaan Yang sudah turun temurun Memangnya kenapa kalau berangkat besok Apa bedanya dengan hari lain Ani semakin melonjak Dia tidak mau jika harus diatur-atur Menurut kepercayaan Ia juga yakin semua hari sama-sama baik Astaga Ani Kamu jangan bilang begitu lagi Melanggar pantangan dari nenek moyang kita Akan mendatangkan malapetaka Bukan hanya diri sendiri Tapi juga keluarga Poniem merasa jengkel Ketika cucu sematawayangnya Membantah kepercayaan yang sudah ada Dari nenek moyang dulu Apa ada bukti nyata? Ani malah bertanya dengan nada agak keras Poniem yang sudah tidak tahan Lalu menampar cucunya Larsi kaget Lalu mendekap Ani yang menangis Karena kesakitan Poniem masih marah-marah Ia tidak bisa menahan emosi Kalau ada anak muda yang membantah Sebuah pantangan Pantangan yang selama ini Dijaga turun-temurun Sudah banyak yang terjadi Mau bukti apa? Suruh ibumu menceritakan semua Poniem masih tidak terima Jangan sampai kamu yang mengalami sendiri Aku sebagai nenek mengingatkan Agar kamu terhindar dari malapetaka Tidak ada maksud lain Poniem menambahkan Lalu masuk ke dalam Kesabarannya sudah habis Karena Ani masih mencoba membantah Malam hari diam-diam Ani menata baju Dan beberapa peralatan Yang akan dia bawa merantau besok Dia tidak mau menggubris pantangan Yang nenek katakan Dia butuh pekerjaan Dan tidak mungkin bisa menego Perusahaan besar Ia tidak mau kesempatan kerja Di tanah rantauan hilang sia-sia Ani menyusun rencana malam itu Jam 3 pagi dia harus sudah keluar rumah Di jam itulah Ibu dan nenek sangat lelap Dan sulit dibangunkan Ani sudah sering mencoba Ani sudah sering mencoba membangunkan mereka Ketika takut ke kamar mandi Yang berada di luar rumah Semua barang-barang dan peralatan pun beres Ani naik ke atas ranjang Dan memutuskan tidur lebih awal Supaya nanti bisa bangun Selain itu dia juga minum air putih yang banyak Supaya bisa terbangun karena buang air kecil jam 3 nanti Cara yang Ani lakukan manjur Dia terbangun tepat jam 3 pagi Ani berjalan mengendap-ngendap ke depan pintu Tangan mongil itu sangat lihai membuka pintu tanpa mengeluarkan suara Tas besar dan kantong plastik hitam besar dia keluarkan terlebih dulu Pelan-pelan Ani menutup pintu ketika sudah berada di luar Setelah pintu tertutup dan semua peralatan yang dia bawa sudah dicek Ani melenggang pergi Pandangannya sempat mengamati sekitar Memastikan tidak ada orang yang melihat Malam itu sangat sepi Dingin yang tak berperasaan menggerogoti tulang-tulang Ani Untung saja Ani menggunakan jaket yang lumayan tebar Sehingga dingin yang mengerikan itu masih bisa ia sangkal Langkah Ani menelusuri jalan pedesaan sudah begitu jauh Ia berjalan sendirian di jalanan yang sepi dan gelap itu Ani pun sempat merasa heran Karena sejak tadi tidak ada orang yang lewat sama sekali Padahal Ani sering melihat beberapa tetangga pergi ke pasar Di jam-jam itu Di perempatan terakhir Ani melihat burung gagak sedang berkicau di atas pohon beringin tua Konon usia pohon itu lebih tua dari neneknya Suara burung itu semakin nyaring Suara itu membuat sekujur tubuh Ani merinding Tanpa mau melihat burung gagak itu lagi Ani mengayunkan kedua kakinya yang sempat terhenti Ayunan itu lebih cepat dan semakin cepat Karena burung itu seperti mengikuti kemana ia pergi Burung itu hilang ketika Ani sampai di pinggir jalan raya Ani mengelus dada Karena burung itu tidak mengejar lagi Di pinggir jalan itu Ani menunggu angkot desa Yang sering mengantar para pedagang ke pasar Yang ada di dekat terminal Setiap hari angkot itu beroperasi mulai jam 2 pagi Lalu berhenti pada pukul 8 pagi Ani hafal sekali Karena sopir sekaligus pemiliknya adalah Kang Kabul Tetangganya sendiri Ani masih menunggu Belum ada tanda-tanda angkot yang datang Setengah jam menunggu dari kejauhan Terlihat sorot lampu mobil Sorot itu semakin dekat Dan Ani senang ketika mengetahui Ternyata sorot lampu angkot Ani menghentikan angkot itu Angkot tadi berhenti tepat di depannya Ani kaget Ani kaget Semakin merasa heran Jika sesuai perkiraan Ani Angkot itu seharusnya ramai oleh para pedagang Tapi entah kenapa angkot itu sepi sekali Leher bagian belakang Ani Makin terasa berat Saat mengetahui Sopir angkot yang ia tumpangi Bukan Pak Kabul Sopirnya memakai jaket hitam Dan kepalanya ditutupi kerudung dari jaket Penampilan Pak Sopir yang demikian Membuat Ani tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya Setauku di jalanan ini Hanya angkot milik Pak Kabul yang beroperasi Selain itu tidak ada Apa jangan-jangan ini angkot baru Ani mengamati sekitar Siapa tahu dia bisa mendapat petunjuk soal angkot Yang baru dia tumpangi ini Ani mencoba memperhatikan wajah supir angkot tersebut Dari pantulan kaca depan Namun tak terlihat sama sekali Di sisi lain Ani menemukan jaring laba-laba yang sangat banyak Di setiap pojokan angkot Selain jaring laba-laba Ani juga menemukan tumpukan tanah di belakang Ani menjadi was-was dan ingin turun Namun sopir itu sudah menjalankan angkot Dengan kecepatan yang lumayan Angkot ini mau kemana? Apa sama dengan angkot milik Pak Kabul? Ani mulai cemas Ia takut angkot itu beda jalan Dan malah membawa Ani jauh dari terminal Ani mencoba membuang pikiran buruk itu Dengan cara mengamati jalanan melalui jendela Dari jendela angkot itu Ani melihat mendung berkumpul pada satu titik Dan udara menjadi terasa panas Ani menjadi gerah Ia kibaskan bajunya supaya ada angin yang masuk ke dalam Dan menghilangkan gerah dari tubuh Namun dia merasa tidak ada angin sama sekali Ani kibaskan agak keras lagi Ani tidak sedikit pun terasa Jika dia terus-terusan memikirkan gerah dan arah angkot ini pergi Akan membuat kepalanya pusing Ani mengalihkan perhatian lagi Dengan mengajak pak sopir mengobrol Bapak sudah lama menjadi sopir angkot Ani membuka obrolan sambil membenarkan kerah baju Bapak itu diam dan tidak menjawab Ani yang menunggu jawaban mendesah kesal Tetapi dia coba buang jauh-jauh rasa kesal itu Mungkin bapak sopir tidak mendengar Karena lagi fokus menyetir Ani ulang lagi pertanyaan yang sama Apakah bapak sudah lama menjadi sopir angkot? Kali ini nada suara Ani lebih tinggi Supaya sopir itu mendengar Bapak sopir hanya mengangguk Anggukannya sangat pelan Ani tidak senang mendapat tanggapan semacam itu Mungkin dia perlu mencoba memulai pembahasan yang lain Apa suka dan dukanya menjadi sopir angkot pak? Ani yakin pertanyaan itu akan dijawab dengan panjang lebar Sopir itu malah tidak menanggapi sama sekali Ani melirik kaca sepion yang ada di depan Kali ini terlihat Tatapan sopir itu kosong dan pucat seperti mayat Ani mundur agak menjauh Keringat yang sejak tadi sudah singgah di tubuh Kini malah semakin deras Ani merasa ada yang tidak beres dengan angkot ini Tetapi ia tidak punya pilihan selain menunggu sampai terminal Tubuh Ani sampai menggigil Ketika melihat wajah pucat itu Dalam hati ia terus bertanya-tanya Siapa sopirnya? Tiba-tiba angkot itu berhenti Ani semakin ketakutan Ia yang tidak bisa menahan rasa penasaran Langsung melayangkan pertanyaan pada sopir Kenapa berhenti? Ani bertanya dengan nada getir Sopir angkot itu hanya menunjuk sebuah rumah kosong dan celanahnya Ani pun paham dengan kode itu Sopir tersebut ingin buang air kecil Ani sedikit tega Ia kira sopir itu akan memperkosa atau membunuhnya malam itu Saat menunggu Angkot itu mengeluarkan asap sendiri Ani panik dan berpegangan pada dinding angkot Asap itu semakin banyak Dan membuat Ani mencari ruang kosong Ani menjerit histeris dan berteriak minta tolong Bahkan ia sempat berupaya membuka pintu Dengan kaki dan tangannya Namun pintu itu tidak bisa dibuka Ia coba dobrak dengan tubuhnya Namun pintu angkot tidak bergeming sama sekali Ani menangis karena tidak tahu harus bagaimana lagi Tak berserang lama sopir itu datang dan membuka pintu Angkot yang tadi penuh dengan asap dan membuatnya batu Hilang seketika Kepala Ani menjadi pusing dengan keadaan angkot yang kacau balau Ia yang kelelahan karena menangis dan menjerit Mulai diserang rasa kantu Ani tidak boleh tidur Ia buka mata lebar-lebar supaya tidak terpejam Ani takut terjadi apa-apa ketika dia tidur Apalagi sopir yang ia tumpangi sangat misterius dan menakutkan Namun karena rasa kantuk lebih kuat daripada kelopak matanya Ani tertidur Bangun-bangun Ani sudah berada di depan rumah kosong Dia terlentang di atas tumpukan tas dan kantong plastiknya Ani gelagapan dan segera keluar dari halaman rumah kosong itu Ia berjalan sampai ke jalan raya Hari masih gelap Ani tidak mengenal jalanan dan tempat ini Ia hanya menunggu bis yang berangkat ke kota Di mana perusahaan itu berada Tak berselang lama Ani melihat ada bis datang Ia amati jurusan yang tertulis di kaca depan bagian atas Jurusan bis itu sama dengan kota yang akan ia tuju Ani menghentikan bis sebelum semakin mendekat Bis berhenti tepat di hadapannya Ani naik dengan menjingjing kantong plastik hitam Dan menggendong tas punggung Tempat duduk bis sangat lengang Hanya ada beberapa penumpang yang duduk berpencar Ani yang naik dari belakang harus melewati beberapa bangku Ia melihat para penumpang yang sudah lebih dulu ada Mereka menutupi tubuhnya dengan sarung dan jari Sehingga Ani kesulitan melihat wajah mereka Di belakang bangku sopir lengang Ani memilih duduk di sana Ia turunkan tas gendong ke bangku samping yang kosong Nanti ketika ada penumpang baru Ani hanya tinggal menggeser ke bawah Bis mulai berjalan Ani yang bosan melihat jalanan Mengamati sekitar Ternyata sopir itu sendirian Tidak ada kernet seperti bis-bis lain Ani enggan bertanya Ia memilih menikmati perjalanan Sambil menyandarkan tubuh ke punggung bangku bis Di tengah-tengah perjalanan Bis tidak seimbang Sopir seperti sengaja memutar setir secara sembarangan Ani yang sempat mengantuk menjadi bangun Ia mengingatkan sopir bis supaya lebih hati-hati Pak ingat Bapak membawa penumpang Ani tidak pernah berhenti mengingatkan Karena bis masih tidak stabil Dan suka belok-belok sendiri di jalanan Ani sampai memegang pundak Pak Sopir Tangannya merasakan dingin yang luar biasa Saat tanpa sengaja terkena kulit pundak itu Ia cepat-cepat menarik tangan dan menyentuh kulitnya sendiri Dari sentuhan kulit tadi Ani menyadari Jika suhu tubuh mereka berbeda Suhu tubuh Pak Sopir mirip sekali dengan suhu tubuh orang yang meninggal Ani ingat sekali Karena dulu pernah memegang kulit jenajah temannya Ketika memasuki sebuah jalanan yang sepi Langit mendadak ditutupi mendung Gumpalan mendung itu membuat keadaan sekitar menjadi semakin gelap Angin berhembus sangat kencang Ani berdiri sambil memegangi tempat duduk Dia melihat ke belakang Terutama pada penumpang-penumpang lain Posisi mereka tidak berubah Dan masih menutupi tubuhnya dengan sarung dan jari Bis semakin cepat Ani yang mencium bau tidak sedap menjadi pusing Ani yang sudah tidak tahan kembali duduk dan menyandarkan tubuh Bau yang sangat menyengat itu Membuat Ani terus menutup hidung Ani pingsan Karena bau itu masih tercium Meskipun ia sudah memakai masker Bis berhenti di tempat yang sepi Ani merasa kebingungan Namun sopir tersebut memberi isarat untuk turun Tetapi yang anehnya hanya dirinya saja yang disuruh turun Yang lainnya tidak Ani menurut saja Toh sebentar lagi menjelang subuh Ketika Ani akan membayar Namun Pak Sopir menolak Ani terus memaksa Tetapi tetap saja dia tidak mau Ani yang tidak mau membuang-buang waktu Akhirnya turun tanpa membayar Ternyata tempat Ani diturunkan tidak terlalu jauh dari terminal Ia mendesah kesal Kenapa tidak diturunkan di terminal saja? Hingga pagi menjelang Ani duduk di bangku terminal sambil menunggu ojek Dia harus mencari kos di dekat kompleks perusahaan sebelum malam tiba Ketika sedang menunggu Ada perempuan juga ikut duduk di dekat Ani Perempuan itu berambut sebahu Dan memakai seragam sebuah perusahaan Mbak tahu alamat ini Ani mencoba keberuntungan Siapa tahu perempuan itu mau menunjukkan alamatnya Tahu sekali mbak Itu alamat perusahaan saya Mbak mau kemana? Perempuan itu sangat antusias menjawab Pertanyaan dari Ani Saya mau kerja di sini mbak Oh iya Nama saya Ani Mbak siapa? Ani merasa sangat senang Bertemu dengan perempuan yang ada di sampingnya Selain memperkenalkan diri Ani juga menunjukkan perusahaan yang dimaksud Astaga ini perusahaan tempatku bekerja Jadi kamu karyawan baru ya Salam kenal namaku Sari Sari mengajak Ani bersalaman Mereka pun mengobrol banyak hal Tidak lupa Ani menceritakan pengalaman selama perjalanan Sari yang sudah berpengalaman di kota Memberi tahu Ani soal alamat kosmura Begini saja Aku tahu kos yang murah buat karyawan baru Ani Dulu aku waktu awal-awal bekerja juga kos di sana Aku tuliskan alamatnya sebentar ya Sari mengambil selembar kertas dari tas Dia tulis alamat kos itu Ani menyimak sambil membacanya Ini alamat kos yang murah Semua tukang ojek dan sopir angkot tahu alamat ini Jadi tidak perlu khawatir Sari tersenyum Ani tersenyum sambil mengangguk Tak berselang lama Bis yang akan Sari tumpangi datang Sari pamit Ani juga mau pergi ke alamat yang Sari berikan tadi Mereka pun sama-sama pergi Ani berjalan ke depan terminal Di sana sudah ada ojek yang mangkal Ani memesan ojek sembari menunjukkan kertas Berisikan alamat yang Sari berikan tadi Tukang ojek langsung paham Ani naik di jok belakang Perlahan motor yang ditumpangi dua insan tersebut Berjalan menuju alamat yang sudah tertulis pada sobekan kertas itu Mereka tiba di sana jam 8 pagi Ani turun dari motor dan membayar ongkosnya Tukang ojek langsung pergi Tanpa memberi informasi lebih Di depan Ani terlihat banyak gang berjejer Ani kebingungan Tadi ia lupa menanyakan secara detil Ciri-ciri kos yang pernah Sari tinggali Bentuk bangunan gang yang hampir sama semua Membuat Ani semakin bingung dan bimbang Dia tidak tahu harus masuk ke gang yang mana dulu Ketika dilihat dengan kedua mata Gang-gang itu seperti lorong panjang Sehingga terasa sangat melelahkan Apabila harus dicek satu persatu dengan jalan kaki Makanya karena tidak mau capek Ani memilih gang paling pojok Tidak ada perhitungan apapun Dia hanya mengasal saja Saat berada di depan gang paling pojok Ani melihat ada nenek-nenek berdiri membungkuk Nenek-nenek itu membawa tongkat kayu Tongkat itu ia gunakan untuk menyangga tubuhnya Ani mendekati nenek itu Siapa tahu dia bisa mendapat informasi kos yang murah Kamu mencari kos nak? Nenek itu langsung paham sebelum Ani bertanya Ia bertanya dengan senyum yang tulus Ia nek, saya mau cari kos yang murah Ani memelas Nenek tadi mengajak Ani masuk ke gang itu Ani merasa beruntung Karena pilihannya malah mempertemukan dia Dengan nenek itu Ani tanpa curiga berjalan beriringan Baru berjalan beberapa langkah Nenek tadi berhenti Sebelum masuk gang ini Ada beberapa hal yang harus kamu patuhi Meskipun sudah terlihat tua Nenek tadi masih lancar bicaranya Bahkan semua giginya masih lengkap Apa itu nek? Kamu tidak boleh banyak bertanya Dan menyapa orang-orang yang nanti kamu temui Nenek tadi pun kembali berjalan Ani hanya mengangguk Mereka pun sampai di tengah-tengah gang Entah mengapa seluruh tubuh Ani merinding Bau-bau bangkai tikus mulai tercium Ani merasa mual saat bau semakin menyengat Ia hendak bertanya pada nenek tadi Tetapi ia ingat tidak boleh bertanya apapun Langkah mereka semakin jauh memasuki gang itu Bangunan rumah di gang itu tampak bagus Tertata rapih dan tergolong mewah Namun sayang Gang itu bau bangkai Ani juga mendengar suara anak-anak dan orang berbicara Suara itu membuat gang terdengar sangat ramai Akan tetapi Ani tidak melihat orang selain nenek tadi Ani pun terus bertanya-tanya di dalam hati Suara siapa yang ia dengar Dan kemana orang-orang yang berbicara itu Tubuh Ani terasa sangat lemas Ia tahan sekuat tenaga supaya tidak pingsan Nenek tadi berhenti di depan kos yang berada di paling ujung gang Ia mengajak Ani masuk Dari depan bangunan itu memiliki banyak jendela Ani mengikuti nenek itu sampai di ruang tamu Sejak tadi dia tidak melihat ada motor Sudah berapa orang yang kos di sini, Nek? Ani duduk di kursi yang masih ada plastiknya Baru kamu, Nak? Belum ada yang datang untuk kos di sini Si nenek sambil menyandarkan tongkatnya Di dinding dekat sofa Ani melihat sekitar Ruang tamu yang ia duduki saat ini Hanya berisi kursi sofa dan meja yang masih mengkilap Tidak ada foto figura atau hiasan lain Seperti rumah pada umumnya Ani mulai bisa menebak Jika nenek tinggal sendirian di rumah ini Nenek tinggal sendirian Ani memastikan dugaannya Iya, Nak Kalau kamu sudah kos di sini Nenek jadi tidak sendirian Soal biaya gampang Nenek menjawab dengan penuh harap Ani merasa sedikit senang Karena bisa menemani si nenek Yang tinggal sendirian di rumah tersebut Selain itu biaya kos juga tidak terlalu dipikirkan Ani membantu nenek memasak Selesai masak, Ani menengok jam di dinding Jarum yang ada di jam berhenti dan tidak bergerak Ani pikir jamnya rusak Karena mungkin nenek tidak bisa mengganti karena ketinggian Ani memilih menata tas di kamar yang nenek sediakan Kamar itu sangat luas Seperti kamar suite di hotel Apa nenek tadi tidak salah memilihkan kamar sebesar ini? Ani merenung setelah berhasil membersihkan kamar Dan memasang spraynya Ani sudah sangat mengantuk Sebelum tidur dia sempatkan melihat layar ponsel Sinyal di ponsel hilang Ani masih berpikir positif Mungkin sinyal sedang error Ani meletakkan ponsel di meja lalu tertidur Ketika sudah bangun Ani turun dari ranjang dan mencari nenek Dia tidak terlihat dimanapun Bahkan hampir semua ruangan sudah Ani kelilingi Namun tetap saja si nenek tidak kelihatan Nenek kemana? Gomam Ani Ani yang takut terlambat berhenti memikirkan si nenek Dia memilih mandi dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan Tidak lupa Ani bawa semua isi tas Karena takut ketinggalan Di kamar itu dia hanya meninggalkan baju yang jarang dipakai Di kantong plastik hitam Perusahaan yang akan menjadi tempat kerjanya ternyata sangat luas dan besar Ani sampai terkagum-kagum dengan bangunan di sana Perusahaan ini pasti perusahaan besar Ani sejak tadi terus bergumam Saat sampai di depan pintu utama Ani dihadang oleh dua petugas satpam Mereka menanyakan maksud dan tujuan Ani datang ke sana Saya sudah janji dengan Bu Indah Pak Kedua satpam perusahaan Hanya bisa mengangguk dan mempersilahkan Ani masuk Mereka tidak berani melarang tamu dari Bu Indah Atasan yang terkenal sangat galak dan tegas Ani melenggang masuk melewati mereka Ia berjalan dan menuju ke lift Namun ia tidak tahu cara menggunakannya Akhirnya ia memilih menaiki tangga Sesuai yang kedua satpam katakan Ani naik ke lantai tiga Di lantai itulah ruangan Bu Indah berada Ketika sampai di depan ruangan Ani membaca pengumuman kecil yang tergantung di pintu Bu Indah ternyata masih rapat Ani menunggu di bangku tunggu yang kebetulan ada di sana Ani? Tiba-tiba dari kejauhan Ada yang memanggil Ani menengok mencari sumber suara itu Mbak Sari Ani berdiri dan menghampiri Sari Sari menanyakan kabar soal kosan Ani cerita bertemu dengan nenek-nenek Sari menyimak dengan tatapan bingung Karena kosan yang ditunjuknya Pemiliknya adalah seorang pria parubaya Yang tidak memiliki keluarga Ibu Indah rapat di luar atau di kantor ya mbak Ani agak panik Dia takut tidak bertemu dengan Ibu Indah hari ini Dia ada kok santai saja Satu hal yang perlu kamu tahu Ibu Indah suka orang yang on time dan tanggung jawab Jadi besok kalau sudah bekerja Kamu tidak boleh terlambat ketika dipanggil Ibu Indah Sari menerangkan dengan detil Supaya Ani tidak terkena marah Baik mbak terima kasih Ani mengangguk Tak berselang lama Ibu Indah datang Ani diminta masuk ke ruangan Ruangan Ibu Indah sudah beraseh Namun Ani malah berkeringat Tubuhnya sedikit menggigil Ibu Indah meminta sipi Ani Loh bukannya ini untuk hari Kamis Seminggu lalu Kenapa kamu baru datang hari ini Raut wajah Ibu Indah semakin tidak bersahabat Hah? Saya datang sesuai jadwal bu Ani melihat kertas yang dilempar ke meja Ani masih bersih keras jika dia tidak datang terlambat dan sesuai jadwal Ibu Indah yang mendengar itu menjadi muak Dia mengambil kalender dan memperlihatkan pada Ani jika hari ini sudah hari Selasa Semua sarap-sarap di tubuh Ani menegang Tubuhnya sampai tidak bisa digerakkan Dia tanyakan sekali lagi pada Ibu Indah Apakah benar hari ini adalah hari Selasa Ibu Indah menganggu Lalu meminta Ani pergi Belum juga jadi karyawan sudah terlambat Bagaimana nanti? Ibu Indah menggerutu Ani berjalan dengan perasaan campur aduh Dia tidak menyangka ternyata hari ini sudah hari Selasa Padahal baru semalam dia datang Kenapa bisa hari ini sudah hari Selasa? Ketika sampai di depan gang Ani kebingungan Karena kos yang semalam dia tempati tidak ada Bahkan gang di sana hanya tinggal dua Gang lain tidak ada Hanya sebuah lahan yang luas dan kosong Mendapati hal itu membuat Ani menangis Dia sudah tidak bisa membendung tangisnya Dia menjadi ingat perkataan mbahnya di rumah Tentang hari pantangan itu Ketika Luntang Lantung mencari tempat tinggal Untungnya Ani bertemu kembali dengan Sari yang baru pulang kerja Ia tak kuasa menahan tangisnya di depan Sari Sari yang panik membawa Ani ke kosannya Yang tak jauh dari sana Sari menduga tangis histeris Ani Karena tidak diterima bekerja Sabar ya An Nanti aku bantu cari pekerjaan yang lain Ani menggeleng Setelah dikasih minum dan agak tenangan Ani menceritakan semua pengalaman anehnya pada Sari Tidak bisa berkata-kata Ia merasa prihatin Dan tidak ingin menambah Ani semakin panik Kamu tenangin dulu di kosan aku ya An Setelah tenang aku bayarin kamu untuk pulang Ibu dan nenekmu pasti khawatir Kalau kamu kedepannya ingin bekerja Aku akan membantu mencari lowongan kerja untukmu Ani memeluk Sari dengan tangis yang mengalir kembali Makasih ya mbak Sejak kejadian itu Ani tidak memiliki keinginan lagi Untuk merantau apalagi sendirian dan tanpa restu orang tua Ia berjualan gorengan di pasar Meski pendapatannya cukup berbeda dengan gaji perusahaan Namun ia tidak kehilangan momen bersama ibu dan neneknya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Sapunya Rai Pegas Simpai Paturai Patepangdei Terima kasih sudah menonton